Bisa tahu dan ini secara mensik juga nanti akan kita serahkan buat biaya. Pesisi, kita berdojek tolong, mensikapi penerapan tarif budet baru sebesar 2.100 km per km. Maka kami menuntut satu, menuju Jawa kembali penerapan tarif tersebut. Kami menuntut tarif minimal 6.300 rupiah per 3 km tanpa potongan 20%. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dalam waktu 1x24 jam terhitung mulai dari petisi ini bisa pegang, kami akan melakukan aksi lanjutan yaitu optik masal setiap hari Rabu sampai tentu tanah risiko. Tentu tanah risiko di Indonesia. Oke kami menghormati ya apa yang teman-teman melakukan. Dan kami akan lebih menghormati untuk tidak adanya paksaan. Dan tadi ada semangat teman-teman bahwa ini tidak ada paksaan. Yang kedua, tidak ada kejadian-kejadian yang lalu. Banyak opik itu, opik yang kontaknya adalah memaksa untuk ikut. Saya harapkan, saya sangat mengharapkan, kami, perusahaan Tenggara Kauan itu tidak terjadi. Dan kami hanya menjanjikan, siapapun yang bikin opik, akan kita jelas. Siapapun itu. Kita punya peraturan, teman-teman juga punya aturan di lapangan, kita juga punya aturan di perusahaan. Dan ini semua berdiri di atas legalitas. Jadi tolong, saya minta mohon teman-teman, Pak Udin, untuk bisa mengkoordinasikan teman-temannya. Menjaga, saling memberitahu ke yang lain, tidak ada opik, tidak ada paksaan. Yang kedua, kami masih membuka mediasi ya, artinya begini. Bila teman-teman ada yang kurang paham dengan skema yang baru, karena beberapa saya lihat, sebenarnya sudah kita sosialisasi ya. Kita sosialisasi mengenai skema yang baru. Tapi, kenyatanya adalah, entah belum paham atau sudah paham, kenyatanya teman-teman ada di sini. Maka kami kembali membuka, bila mana ada yang belum paham, penuh penekanan, penuh pendalaman lagi, kami siap. Itu saja, terima kasih.